selamat malam shalom saudara sekalian malam ini sebelum kita tidur mari kita renungkan baik-baik tentang standar normal setiap manusia bisa saja mengatakan dirinya benar atau dirinya normal tetapi kalau satu dengan yang lainnya berbeda apanya yang normal normal menurut siapa tentu saja kita harus memiliki acuan yaitu Alkitab apakah hidup kita sudah normal menurut Alkitab menurut firman Tuhan sebab setiap orang bisa saja merasa dirinya sudah baik sudah normal tidak menyimpang tapi itu kan standar menurut dirinya sendiri bagaimana menurut Alkitab bagaimana menurut Tuhan inilah yang lebih penting untuk apa seseorang yakin bahwa dirinya sudah normal atau baik atau berkenan bagi Tuhan padahal sebenarnya tidak saudara di malam hari ini coba kita belajar jujur kepada diri sendiri subyektivitas kita itu tidak dapat diandalkan sebab tercampur dengan perasaan yang sangat subyektif kepentingan-kepentingan diri sendiri dan sebagainya kita harus benar-benar mengacu kepada firman Tuhan apakah hidup kita sudah normal atau belum normal normal menurut Tuhan ya saudara jika seseorang hidupnya masih meleset dari normal standarnya Tuhan ini sebenarnya penyimpangan sebab Tuhan merancang manusia itu sesuai dengan rancangannya semula yaitu manusia yang memiliki nurani karakter pola pikir perasaan keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itulah yang dimaksud dengan normal yang sebenarnya jadi kalau manusia sekarang masih hidup di dalam dosa menyimpang ke kiri ke kanan artinya ia masih tidak normal di hadapan Tuhan makanya kita harus merenungkan keadaan kita hari ini apakah kita sudah normal ataukah kita masih sakit jiwa kita kita perlu merenungkan hal ini mari kita merenungkannya malam ini dan mengambil tindakan nyata sehingga kita kembali ke rancangan semula ke standarnya Tuhan selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin